Selamat siang Pandetarkam, saya S.U. Sandoso, saya Pandetarkam. Hari ini saya bertemu dengan orang penting, gak penting di Indonesia sih, di sifat bola Indonesia. Teman, kita teman dari kapan? Oh, tak kenalnya dulu, namanya, namanya jenis apa? Aris. Oh, Mas Aris tahu juga. Kita sih sama-sama kulturnya, sama-sama orang Wonogiri. Dia Wonogiri, dulu saya Wonogiri, lintang. Tapi kita bertemu di Jakarta. GBK, GBK menyatukan kita. Masuk GBK? Iya tuh, ditemani Ucup tuh, dikenalkan. Oh iya, ada namanya Andi Bhatia Ucup, nanti fotonya ada di sini. Ucup, yang kenalin kita. Jadi, Kamen masih di Sindu? Saya masih di Koran Sindu, waktu itu jadi wartawan Koran, dan Mas Aris Tia itu yang punya info supporter ya Mas? Ad Info Supporter, salah satu seleb Twitter lah. Mas itu info, saya gak mau bahas yang lain, saya mau bahas info supporter doang. Nah, info supporternya tahun kapan, Mas Aris mulai? 2009 atau 2008, itu pertama kali Twitter muncul. Pertama kali Twitter muncul? Kenapa? Karena aku dulu Joko Warnet. Oh, di? Kalisius. Oke. Jadi, begitu ada informasi apa kan, naik penjaga Warnet kan ngerti-ngerti tuh. Oh iya, iya. Kita bikin seperti itu. Oh gitu. Dan itu sampai mulai, tapi sampai banyak ada tweet tentang bal-balan. Iya, karena kan, karena kan aku dulu memang supporter kok. Saya ikutlah supporter berarti. Iya, maksudnya sekarang udah gak mendukung keluarga. Saya ikut selupmu. Kalau dulu kan masih militernya, masih persi jatim Solo AFC jamin dulu kan. Sampai persi jatim? Orang pelita saya? Pelita saya ya. Oh, pelita saya. Jadi, ceritanya beliau ini STM-nya dekat Manahan. Nah, STM-nya dekat Manahan. STM itu loh, siswa yang bukunya cuma satu. Enggak mas, STM itu negeri mas. Oh, negeri. Oh, berarti bukunya. Itu dia nonton bola kemanahan. Nah, terus dia jadi supporter pelita Solo AFC ya waktu itu. Waktu itu pindah dari Jakarta karena kerusuhan 2000-an. Lulus pindah Jakarta 2000-an. Bukan, maksudnya pelita itu 2000-an. 98-an ya? Pelita itu 98-an. Oh, artinya itu berarti persi jatim? Pelita datang, persi jatim. Akhirnya, tapi itu persi jatim juga hilang juga. Oh, iya. Seri Jawa AFC sekarang. Iya. Berarti sampai tawurannya PSIS lawan itu ada? Oh, iya. Sampai pagi supporter PSIS kekurung di Manahan itu kan gak bisa keluarkan mereka kan. Iya. Itu 2000 berapa? Dua ya? Terus PSIS berjuara yang pasti kan. Dia lah kendegradasi kan. Kan rekodnya itu kan. Oh, sudah cekitan. Oke. Berjualan kendegradasi. Dari siapa yang termasuk yang ngebong gitu? Enggak. Aku jam 7 malam udah pulang. Karena besok pagi ini aku sekolah. Oke. Jadi kejadian itu yang mencekam banget itu nanti ya? Iya. Kan mereka nyampe central band kan penontonnya kan. Central band yang jadi permasalahan waktu itu kursi Manahan di jebal untuk berlindung. Karena dilemparin. Nah itu mereka. Dan statusnya Manahan waktu itu masih baru. Ya. Wah pursinya di kayak gituin. Akhirnya yaudah. Dan diamankan. Katanya sampai jam 3 pagi mereka. Oke. Nah. Berawal dari info supporter sampai itu belum update score loh. Iya. Ngedate score. Karena kebetulan punya banyak teman yang di daerah. Oke. Dulu link pertemanan supporter kan lebih gampang. Gak kayak sekarang misalnya. Iya. Dan dulu belum ada update yang kayak dulu misalnya apa ya. Top score. Top score mungkin gak ada. Top score apa gak? Go misalnya. Go misalnya. Go kan besok paginya kan. Sedangkan match itu sore kan. Dan rata-rata media olahraga. Dan koran di Indonesia. Masih belum mencium. Belum mencium bulan nasional. Seperti IG story saya hari ini. Iya. Hari ini mah kemarin ya? Sekarang. Hari ini. Bahwa wartawan dulu. Tidak pernah pengen liputan bulan nasional. Dan ternyata sekarang lebih menarik. Sekarang mereka lebih menarik bulan nasional. Dan kita sudah melakukan itu dari. Sebelum kita jadi orang ya istilahnya mas ya. Sebelum populer. Iya sebelum populer. Kalau saya di Semarang SMA di Ungaran. Saya kejati diri nonton PSIS. Beliau nontonnya. Pergi Suru. Sebenarnya kan faktornya bukan karena kita. Ayu harus kedekatan. Iya. Dan ada yang cerita menarik. Ketika aku sudah pindah Jakarta. Tahun 2000an apa berapa gitu. Karena aku berpikir. Aku suka nih nonton bola. Dan kalau misalnya sama-sama Jawa Tengah. Tak dukung gitu. Dan ketika itu. Solo dan Semarang sedang crash. Dan aku datang ke Stadion Benteng. Waktu itu. Kawan persikota apa persikota lupa. PSIS lawan persikota kalau gak salah. Dengan baju pasopati. Di tengah panser dan snek gitu. Woy. Lah beli pasopati. Kalau gak tau bang. Wah. Aku gak ngerti. Dan kalau saya gak ngerti. Oh ternyata Semarang dan Sulungan. Tapi aku gak berpikir. Yowes lah. Aku nonton-nonton. Balban. Tapi dengan tempat saya tak copot. Karena itu identitasnya. Ya tak copot sih lah. Iya. Tapi kita pengen fosial bareng. Di kelompok Jumlah Sumara. Iya. Di saat-saat itu. LPI. Era LPI ya. Era LPI ya. Era LPI. Dan saya itu sempat crash sebenarnya. Secara prinsip ya. Bukan secara pertemanan. Secara prinsip aja. Tapi semuanya itu digabungan. Kembali menjadi kenyataan bahwa. Semua mengejar kekuasaan. Dan kita gak. Akhirnya. Akhirnya. Akhirnya yang menyatukan kita kembali. Sama-sama kita gak mengejar sebagai CEO kan. Ya itu lah. Nanti lah. Itu aib orang gak usah dibahas. Yang pasti. Info Supporter itu salah satu referensinya. Babang Pamukas. Ya tak? Dan aku ngeri. Kenapa ya BP ya? Tapi aku bukan siapa-siapa itu. BP sendiri lah. Tapi itu. BP tidak pernah jadi bosku. Tapi referensinya dia. Aku sama BP di Spot 1 waktu itu. Nah. Jadi. Menurutku. Ya Info Supporter itu salah satu. Something yang harus dibahas. Kenapa? Karena. Satu. Di era masih. Masih Twitter. Kecek-kecek gitu ya. Maksudnya. Dia sudah. Aku pernah ngalamin mas. Punya handphone. Apa ya. E-mobile. Segini-gini. Nge-tweet pakai SMS. Karena gak punya. Gak punya. Gak punya. Yang ber-GPS. Yang punya. Nge-tweet pakai SMS. Jadi. Dulu itu. Kalau gak usah. Selain itu punya. 3, 9, 7, 7, 7, 8. Tadi nge-tweet gitu. Ya weh. Selain desain kayak SMS gitu. Oh gitu. Dan handphone ku. E-mobile itu. Gak eneng. E-te. Oke ya. Jadi ini harus mention orang. Aku punya draft. SMS. Yang isinya. E-te banyak. Dan itu kan. Memorinya kan harus inget. Si A ini. Aku nih. Aku nih. Berarti kan terjadi interaksi yang bener-beneran gitu. Nah itu yang paling penting sebenernya. Dari sosmed. Gunaan sosmed kan itu. Karena soalnya. Ada yang. Misalnya kita bikin status terus dikomentari. Nge-like gitu. Ternyata dia fake account gitu. Kalau. Ini kan pengikutnya info supporter itu. Kalau saya lihat ya. Itu tuh. Real gitu. Jadi. Emang yang ngomong. Ya. Ya. Selain. Karena trend twitter udah menurun ya. Dimana instagram ya. 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 Selainnya tidak ada dokumentasi. Nah. Sayangnya tidak ada dokumentasi. Ada lagi sebenarnya sekarang. Tapi. Adalbunan. Oh iya. Cuma tidak spesifik di sepak bola. Iya. Karena dia petualang kan. Awalnya sepak bola. Ya. Cita-cita beliau adalah keliling supporter Indonesia. Dan saya. Cita-cita saya bikin. Kalau sekarang gak mau bikin buku sih. Saya udah. Saya mau bikin video aja. Berarti dia keliling saya yang video ini. Amin. Nah. Kalau saya sih ngelihat. saya kenapa saya bahas dia, dia itu pernah dibully orang banyak karena salah pilih, karena salah pilih tapi juga pernah dipuji orang banyak juga karena menghasilkan info-info yang banyak artinya gini, itu hal yang biasa, yang pasti beliau ini nyaris gak punya musuh, beda sama, gue masih punya musuh dikit lah, tapi dia gak punya musuh nah, cuma yang beberapa kali kita sesalkan adalah dia itu kan punya pengikut banyak nih tapi dia itu tidak pasang tarif, kenapa gak pasang tarif karena ada juga dia ngadur pernah ngadur loh, gak ya bis rapi ngadur, gak ya itu, saya tau banget kenapa, saya suka belajar ketika kenal sama orang, itu saya pelajari punya anak S.O.P.O. Bucu H.O.P.O. walaupun saya belum menangkan rumah dia, tapi paling tidak, ada pelajaran yang berharga karena saya ambil dari info supporter kalau Mas Arista itu adalah orang yang, yang menurut gue salah satu orang yang tulus lah di cipak bola Indonesia merasa tersanjung tapi yang pasti gitu kita itu satu pikiran apa sepak bola Jowo kita lebih suka sampai Liverpool terasa dengan bango bango tapi, dia gak bango banget gitu lokalnya lebih bagus gitu lebih kepada sepak bola lokal Sampai pertama kali keluar di dukung timnas itu Myanmar 2014 IFC IFC kelek di bantai terus ya cuman ya always lah itu kan, itu kan kalah nangan ya always kan ini kan emang dukung timnas nah sekarang ini kan banyak hal yang positif saya mau bikin hashtag optimisme Liga Indonesia kenapa saya bikin hasil itu karena PSSI sebenarnya secara organisasi bangsat ya, masih jelek tapi, omongan Ratu Tisah itu gini di level kekuasaan itu pasti akan bertengkar terus tapi kesekjenan lumayan bagus pro elite segala macam nah Samen melihat dari sisi Samen seperti apa sih sekarang ya yang pasti apa ya emang ada peningkatan dan mereka gak anti kritik gitu loh ketika kita teriak-teriak kayak gini yang mereka mengurangi dan itu ya always itu bagian dari koreksi kan misalnya tiket kenapa dijual offline dijual online dong online akhirnya jadi ada perubahan sistem yang 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 terus menerus dilakukan ya perkara itu elitnya bangsat ya emang emang agak susah karena susah cuman temen-temen yang mungkin di media center segala macam tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik sih kalau menurutku itu ya bukan ada yang perlu dikritik ada yang perlu dibela juga dari sebuah federasi potensi bentrok itu akhirnya bakal merendah jika ada kuota kayak kemarin di liga kemarin ketika bonek datang ke Lamongan Surajaya dengan ada warna hijau terus akhirnya Surajaya eh Lamongan bisa datang ke GBT itu 15 tahun 15 tahun pertikaan bisa berakhir gitu aja gitu loh sepertinya kan sebuah akan indah juga sepak bola itu ada dua kubu supporter yang menonton gitu loh gak melulutkan rumah yang mendominasi gitu loh waktu gitu sih sebenarnya toh juga PT Riga cuma memberikan kuota kan iya kan ada kuota sebenarnya kan seribu berapa persen dari stadion jadi kalau itu dimanfaatin bener-bener ya semua pihak sih sebenarnya polisi agar PR juga nanti perdamaian supporter gak ngerti sih istilahnya perdamaian supporter apa-apa ya sepertinya menjawab berantem-berantem lah kami tadi udah ngobrol lama nanti akan ngobrol lagi di sesi selanjutnya yang pasti terima kasih Mas Arista waktunya kalau Mas udah diterkam iya kembali lagi terima kasih jaga loyalitas tetap pakai akal sehat pakai hati juga dalam mendukung tim Anda yang pasti akan ada lagi main bola mantap main bola supporter penggiat sepak bola Indonesia di Pandetarkam terima kasih sudah menonton saya S1 So saya Pandetarkam